Intro Kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dengan aparat keamanan pecah di Kampung Nogoloi, Distrik Kenyam, Kebupaten Duga, Papua, Pegunungan Pecahatan TNI Yotam Bugianggie kini bergabung dengan KKB, diduga sebagai dalang aksi teror Yotam Bugianggie merupakan pecahatan TNI yang kabur dari kesatuannya pada 17 Desember 2021 Yotam sebelumnya bertugas di Batalion Infanteri 756 MWS di Kompisi Senggi, Kabupaten Grom Satuan ini ada di bawah kendali Kodim Jaya Wijaya Yotam Bugianggie kabur membawa senjata api jenis SS-1V1 tanpa amunisi Setelah melakukan disersi, Yotam Bugianggie resmi dipecat dari TNI pada medio 2022 Pihak TNI mengatakan Yotam Bugianggie kabur kenduga yang merupakan kampung halamannya Kontak tembak bermula ketika adanya aksi penodongan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata pada warga Anggota KKB kemudian berusaha melarikan diri saat aparat melintasi lokasi Dalam kontak tembak tersebut tidak ada aparat yang menjadi korban Namun diduga ada anggota KKB yang terkena tembakan Setelah kontak tembak di kampung Nogoloid, aparat gabungan menangkap dua orang terkait KKB Salah satunya adalah MK yang diduga terlibat aksi pembunuhan sebelah suarga di kampung Nogoloid pada September 2021 Satu lagi adalah TK yang diduga simpatisan KKB pimpinan Yotam Terima kasih telah menonton!